4 pemain naturalisasi timnas Indonesia U23 siap perkuat timnas Indonesia di piala AFFU 23 Thailand Vietnam percaya timnas Indonesia akan juara di ajang piala AFFU 23 Thailand ini ketimbang Thailand dan Malaysia Pelatih Malaysia langsung ketar-ketir karena hal ini jelang laga pertama timnas Indonesia versus Malaysia di piala AFFU 23 Thailand Di dalam gisru akan pemain yang ditahan pelatih asing di gelaran piala AFF untuk perkuat timnas U23 Indonesia Tak tanggung-tanggung 4 pemain naturalisasi ini siap berangkat ke Thailand sekarang jika PSSI setuju Pemain keturunan yang baru-baru ini menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia Seperti diketahui PSSI saat ini masih terus melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain keturunan Sejumlah nama beredar yang sedang didekati PSSI sudah menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi Siapa saja? Berikut daftarnya 4. J.I. Zes J.I. Zes masuk dalam daftar pemain di Spora yang siap membela timnas Indonesia Back 23 tahun itu baru saja bergabung ke klub kasta kedua Liga Italia, Venezia di bursa transfer musim panas 2023 Saya terbuka untuk itu menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia Tapi satu sisi saya ingin berkarir di Belanda Satu sisi saya ingin juga membela timnas asal kakekku Indonesia itu adalah suatu kehormatan Jadi tentu saya terbuka untuk itu kata J.I. Zes di akun Youtube Yusanugraha 3. Luka Everin Luka Everin menjadi pemain keturunan lainnya yang menyatakan siap untuk memperkuat timnas Indonesia Pernyataan tersebut disampaikannya saat diundang dalam wawancara bersama Youtuber sekaligus pesepak bola Indonesia Yusanugraha Video yang diupload Yusa dengan judul Wawancara Luka Everin pemain keturunan Indonesia Belanda terbuka untuk timnas Indonesia Dalam momen wawancara itu Everin mengaku sangat terbuka jika PSSI mencoba meyakininya Untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda Iya saya terbuka jika PSSI mencoba mengajaknya membela timnas Indonesia Saya juga akan melihat nanti juga gimana menurut saya Dari sana saya akan menjawab Ungkap Luka Everin mengutip dari akun Youtube Yusanugraha Ragnar Oratmanguen Ragnar Oratmanguen menjadi nama terakhir dalam daftar ini Dalam wawancara terbaru dengan Yusanugraha Ragnar Oratmanguen membuka kemungkinan bermain bersama timnas Indonesia Ragnar Oratmanguen yang beberapa pekan lalu baru saja berduel dengan Marcelino Ferdinand Di laga futbol klub Groningen versus KMS KD INSE Dikenal sebagai pemain serbabisa Ia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, winger maupun penyerang tengah 1. Ilyas Alhaf Ilyas Alhaf merapat Bansraguen Hump di Liga Armenia Di bursa transfer musim panas 2023 Musim lalu Ilyas membantu Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie Tapi, kalau itu tanda membawa bendera Indonesia saat Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda Buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia Tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia Kata Ilyas Alhaf saat di wawancara Yusanugraha Vietnam jagokan timnas Indonesia U23 akan menjuarai piala AFF tahun ini Malaysia dibikin ketar-ketir Tiga alasan terbesar media Vietnam, Sohaven menjagokan timnas Indonesia U23 dibandingkan Thailand di piala AFF U230 2023 Salah satu di antaranya, skuad Garuda muda julukan timnas Indonesia U23 diperkuat oleh sejumlah pemain yang memiliki cups bersama timnas Indonesia Senior Belakangan ini, Sohaven menyebut timnas Indonesia U23 sebagai pesaing terberat Vietnam U23 dalam memperebutkan gelar juara piala AFF U230 2023 Media Vietnam itu lebih menjagokan skuad Garuda muda ketimbang tuan rumah Thailand karena ada tiga alasan terbesar Jika mencari tim dengan kemampuan tertinggi untuk bersaing memperebutkan gelar juara bersama Vietnam U23 Bisa jadi bukan tuan rumah Thailand, melainkan timnas Indonesia U23 Tulis laporan Soha, dikutip selasa 15.8.2023 Alasan pertama skuad timnas Indonesia U23 diperkuat oleh sejumlah pemain senior Dalam hal ini pernah memperkuat timnas Indonesia Senior Keempat pemain timnas Indonesia Senior yang dibawa pelatih timnas Indonesia U23 Shin Taiyong, yakni Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Ramadhan Sananta, dan Alfeandra Dewangga Alfeandra Dewangga berstatus sebagai pemain dengan caps paling banyak di timnas Indonesia Senior, yakni 13 kali Sementara itu Thailand sama sekali tidak menyertakan pemain jebolan timnas Thailand Senior Alasan kedua timnas Indonesia U23 dinilai memiliki banyak pemain yang tampil reguler bersama klubnya masing-masing di Liga 1 2023-2024 Sebut saja seperti Ramadhan Sananta, Hernando Ari, hingga Bekham Putra Untuk alasan ketiga alias yang terakhir, skuad timnas Indonesia U23 diperkuat banyak jebolan juara SEA Games 2023 Di antaranya ada Ramadhan Sananta Bekham Putra, Hernando Ari, Irfan Jauhari, Komang Teguh, Alfeandra Dewangga, hingga Jeamkeli Sementara itu Thailand tak banyak diperkuat pemain jebolan SEA Games 2023 Pelatih Thailand Isara Sritaro hanya menyisakan tiga pemain Thailand peraih medali perak SEA Games 2023 Yaitu Thirawut Sawansan, Song Chai Tongcham, dan Abhisit San Sikhamuan Dibandingkan dengan Thailand Skuad gajah perang memiliki variasi yang jauh lebih besar Karena pelatih Isara Sritaro telah mengubah lebih dari 70% skuad sejak SEA Games ke-32 Tulis Sohaven Terlepas dari hal itu, piala AFF U23 2020-2023 akan digelar di Thailand Dari 17 sampai 26 Agustus 2023 Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste Sementara itu, tuan rumah Thailand berada di grup A bersama Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Myanmar Sedangkan grup C ini dihuni oleh Vietnam, Filipina, dan Laos Timnas Indonesia U23 sendiri akan mengawali kiprahnya di piala AFF U23 2020-2023 Dengan melawan Malaysia di Stadion Provinsi Rayong Pada 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat Setelah itu, Ramadan Sananta DKK Bakal menantang Timor Leste Pada 20 Agustus 2023 di Stadion yang sama Pelatih Timnas Malaysia U23, La Farasan takut dengan ancaman Timnas Indonesia U23 Sehingga di piala AFF U23 2020-2023 setelah Shin Taeyong mengambil alih Shin Taeyong mengambil alih Timnas Indonesia U23 dari tangan Indra Shafri setelah sukses menjadi juara di SEA Games 2023 Sementara La Farasan tetap dipercaya Federasi Sepak Bola Malaysia melatih Malaysia U23 La Farasan mengetahui PSSI mengganti pelatih Timnas Indonesia U23 dari Indra Shafri ke Shin Taeyong Pelatih 61 tahun itu menganggap Indonesia tim yang kuat di bawah asuhan STY Pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Taeyong mengambil alih Tim di bawah asuhan dia Indonesia terlihat sangat kuat, ucap Ella Farasan dikutip dari New Straits Times Sama seperti Indonesia, Timnas Malaysia U23 juga memiliki waktu persiapan yang mepat Ella Farasan juga punya masalah kesulitan memanggil pemain terbaik karena Liga Malaysia masih berjalan Beban berat ada di pundak Ella Farasan Setelah gagal lolos babak grup di SEA Games 2023 Ella Farasan dituntut bisa meraih hasil lebih baik di piala AFFU 230 2023 Apa yang terjadi di SEA Games adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam sepak bola Tim ini butuh waktu dan pengalaman Semua hal baru butuh waktu Kami tidak bisa langsung menjadi juara bahkan jika tim ini dilatih Jose Mourinho Ujar Ella Farasan Para pemain datang dari klub-klub yang berbeda, pelatih yang berbeda, gaya bermain yang berbeda Jadi setiap pemain butuh adaptasi secepat mungkin Tim ini semakin dewasa dan kegagalan di SEA Games menunjukkan apa yang harus kami benahi Kata Ella Farasan Timnas Indonesia U23 dan Malaysia tergabung di grup B piala AFFU 23 bersama Timor Leste Duel Indonesia versus Malaysia akan jadi pertandingan pertama grup B di Rayong, Thailand Jumat Selamat menikmati